Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk pertemuan kali ini kita di pertemuan ke-14 ya masuk ke materi pengertian media packaging atau kemasan disini ya tentunya kalian semua sudah pernah melihat di beberapa apa namanya instansi bisa UMKM bisa atau suatu home production atau mungkin PT dan sebagainya itu mempunyai berbagai macam kemasan khususnya di bidang apa namanya makanan ya tapi juga Hai sangat banyak dan memungkinkan sekali di beberapa sektor pendidikan pemerintahan itu juga banyak tidak hanya di bagian sektor apa namanya ini di produk ya produk makanan tentunya itu sekarang sudah banyak sekali kemasan-kemasan untuk packaging yang bisa kita lihat dan bisa digunakan oleh suatu instansi tersebut untuk mempromosikan instansinya tadi ya contohnya kalau kita di TI sendiri di mungkin HMC atau apa itu kan ada buku yang tulisannya error di situ kan dan ada kudipiknya yang error juga itu juga ada seperti itu itu salah satu contoh untuk yang packaging yang tadi ya packaging untuk suatu kemasan yaitu kudipik bukan bukunya kalau buku nanti bisa dikemas lagi menjadi suatu mungkin katakan box nya yang unik atau mungkin di dalam kudipik itu isinya adalah buku itu juga bisa sebagai packaging pengertian packaging disini adalah alat atau material yang digunakan untuk membungkus barang ya untuk membungkus barang packaging berfungsi untuk melindungi barang dan menampilkan pesan produk sehingga bisa menarik suatu apa namanya konsumen dan tentunya itu memberikan dampak yang sangat positif untuk instansi tersebut atau produk tersebut ya contoh disini ada ini packaging untuk suatu kemasan copy ya ini itu bisa dilihat lagi contoh karya yang lainnya nanti kalau kalian mungkin yang punya usaha di rumah atau mungkin pengen redesign suatu kemasan ya ini bisa jadi silakan seperti ini ini untuk kemasannya sendiri ini sudah ada yang sudah jadi tinggal kita memberikan brandingnya saja juga bisa itu atau mungkin mau bikin dari awal dari nol sampai bentuknya seperti ini juga bisa tergantung nanti menyesuaikan budgetnya bagaimana ini contoh untuk kardus ya ya kardus makanan ini jadi packaging itu juga memperhatikan kira-kira nanti lekukan tekukan ya kira-kira nanti seperti apa dan bagaimana sehingga tidak memotong logo atau mungkin teks yang kita sediakan disitu dan tentunya lagi lebih packaging ya enak dilihat disitu karena fungsi dari packaging ini adalah untuk menarik minat user atau konsumen atau mungkin kategoris mempromosikan sesuatu itu untuk memberikan dampak positif kepada produk itu atau instans tersebut ya ini untuk gedebeknya bisa macam-macam ini yang berikutnya adalah untuk minuman ini macam-macam juga ya jadi dari sini pun juga kita bisa membuat suatu apa namanya ya eksperimen kalau mungkin kalian pengen mempunyai freelance atau mempunyai suatu penghasilan yang lebih untuk sekedar hobi atau mungkin katakanlah coba-coba ya meredesign suatu kemasan yang sehingga dari kemasan ini bisa menimbulkan suatu ketertarikan yang lebih contoh kalau mungkin kalian bisa memahami ini kemasan suatu ini ya pasta gigi pasta gigi disitu kalau kalian menyadari itu contoh merek apa saja disitu ya itu kalau yang ukuran 100 gram itu harganya berapa tapi harga dari 150 gram itu juga harganya hampir hampir mendekati dengan contoh yang 100 gram tadi ya pasta gigi 100 gram itu harganya 10.000 ya terus nanti harga dari pasta gigi yang sama mereknya sama mereknya disitu dengan berat 150 harganya 12.000 itu bisa menarik konsumen yang lebih banyak ya memang benar pak karena disitu beratnya lebih tapi kan lihat disini yang perlu diperhatikan nanti fungsinya kira-kira bagaimana kalau dari kemasan sama nggak masalah tapi tinggal diganti angkanya saja itu juga bisa yang simpel tapi nanti pas saat di lubang keluarnya pasta gigi tersebut di 150 itu lebih besar sedangkan yang di 100 gram itu lebih kecil sehingga kapasitas atau volume yang dikeluarkan oleh pasta gigi tersebut yang besar itu akan lebih cepat habisnya dibandingkan dengan yang lebih kecil itu contoh yang lebih lebih apa namanya bisa kita pahami secara kasat mata disitu itu hitungan oh ternyata seperti itu jika jadi apa namanya penghasilannya lebih banyak kalau di kayak minuman seperti ini itu mungkin katakanlah dengan kemasan yang lebih panjang atau besar itu juga bisa memberikan efek yang lebih menarik yang mana bukan hanya dalam bentuk segi apa namanya ini desain ya tapi desain itu bagaimana caranya bisa mengemas bahwa kemasan itu lebih kelihatan lebih besar atau lebih mewah itu bagaimana ya jadi di packaging ini memang dituntut keras experiment kalian experience disitu juga pengalaman feelnya itu bagaimana sehingga bisa menunjukkan produk itu padahal dengan kemasan yang sama dengan kemasan yang sama ya contoh katakanlah ukuran yang sama 100 gram atau mungkin ini minuman dengan yang sama ini tapi desainnya berbeda yang menarik itu juga bisa memberikan apa ya income yang banyak disitu jadi inti dari packaging disini adalah bagaimana caranya kita mendesain suatu produk itu biar lebih terlihat mewah lebih memberikan kesan yang bisa menarik konsumen itu sehingga bisa membeli ya meskipun itu barangnya sama itu itu saja nanti kalau ada pertanyaan berkaitan packaging yang lebih lanjut silahkan nanti diskusi di grup itu nanti silahkan komunikasi disitu untuk diskusi yang lebih lanjut sehingga nanti di us bisa lebih paham kira-kira bagaimana membuat packaging yang lebih menarik dan simpel itu ya karena semakin ribut semakin rumit semakin bagus itu juga nanti berkaitan dengan kos yang dikeluarkan juga ya itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati